Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Ini sudah menjelang akhir dari minggu kita Ini udah hari Jumat Besok kita udah gak sabar lagi untuk Q&A jawabin pertanyaan kalian Tapi hari ini kita akan kasih kalian beberapa informasi yang sangat-sangat berguna Yang penting untuk investor siapapun yang harus melakukan riset mandiri Jadi kita akan membagikan beberapa alat-alat riset yang bener-bener berguna Kami bagikan satu per satu Dan kami akan tunjukkan satu per satu Ada fiturnya apa, kegunaannya apa Dan kalian bisa dapetin informasi apa aja Jadi kapanpun nih kalian menemukan aset kripto Entah itu coin, token, NFT, blockchain, dan yang sebagainya Kalian bisa bener-bener dapetin informasi yang dibutuhkan biar gak bingung lagi Apakah ini undervalued, apakah kalian pantas untuk bisa masuk ke posisinya mereka sekarang Jadi kalau misalkan mau tau semua alat kripto terbaik yang kami gunakan sendiri Kalian bisa tonton video ini sampai akhir Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Ya baik, jadi untuk yang pertama kali ini kita mau ngobrolin soal apa ya Istilahnya kayak psikologi berinvestasi sih Satu hal yang mau kami bagikan sebelum kita masuk ke alat-alat risetnya itu adalah Konsepnya tuh gini Kalau misalkan kalian melihat grafik ya Gambar yang ada di layar ini Ini kan ada gains itu kan kayak imbalannya Atau returnnya Atau apa ya istilahnya Profitnya lah, cuannya Terus di bawah ini time itu waktunya Kalau misalkan kita mau ngelihat dari sisi poker Mungkin kalian gak main poker Atau mungkin ada yang main poker Ada dua tipe orang biasanya Yang bermain poker Ada yang fokus sama tujuannya Sama goalnya Misalkan, wah saya mau untung 1000 dolar hari ini Atau kalau misalkan rupiah ya Saya mau untung 10 juta rupiah hari ini Atau 50 juta rupiah hari ini Itu ada yang fokus sama tujuan atau goalnya Terus yang kedua Itu ada tipe pemain Yang fokus sama Keputusannya dia Misalkan dia bilang Hari ini saya bakal berusaha Untuk bisa ngambil keputusan dengan tenang Dan ada rencana atau strukturnya Saya mau ngelakuin gini, gini, gini Berdasarkan strategi ini, ini, ini Jadi itu dua tipe orang yang berbeda Dan kalau kalian melihat garis yang ada di sini Ini garis yang merah ini Yang bener-bener naik, turun kayak gini Itu merupakan tipe yang fokus sama tujuan goalnya Misalkan nih dia punya Anggep aja lah Hari ini saya mau untung dari trading gitu kan Dari mainan kripto atau dari mainan poker Mau untung 500 ribu hari ini Atau mau untung 5 juta Terserah lah dari beberapa aset yang kalian pakai kan Semua orang situasi keuangannya berbeda-beda Nah yang biasanya Itu kalau di awal-awal Mereka bisa aja beberapa melakukan Yang tradenya itu luar biasa sukses Dan kalau misalkan main poker Taruhannya bener-bener luar biasa tinggi Dan ternyata mereka bener-bener menang Jadi kalau ngeliat di grafik ini Bener-bener tinggi di awal-awal Mereka bisa langsung dapat cuan tinggi Setelahnya oke pertama kali putaran Mereka langsung dapat 1 juta gitu kan Itu cuma misalkan dalam sejam Terus kayak dalam sehari full Misalkan mereka udah full time trading disitu Terus akhirnya mereka bisa menutup hari Untuk bisa profit misalkan 5-10 juta Atau kalau udah wheels udah tinggi Bisa lebih tinggi lagi Tapi kalau misalkan kita melihat Seiring waktu juga Itu semua bergantung pada Seberapa mereka bisa berhasil dan sukses Kalau hanya fokus sama angka Bisa nggak dapetin segian juta Dalam satu hari Terus itu trendnya Kalau misalkan kita melihat dari Ini sih menurut grafiknya itu Dari pemain poker sih sebenarnya Jadi bukan kayak trading crypto secara langsung Tapi ada kaitannya Itu mereka trendnya Seiring waktu nanti Akan menuju 0 Towards 0 Karena misalkan ya mereka bisa sukses Dapet sehari 5-10 juta atau gimana Terus pada akhirnya juga Kalau besok mereka misalkan leverage Atau ngambil posisi apa yang salah langkah Terus mereka taruhannya salah Itu bisa langsung elude semua Dalam hari berikutnya Jadi percuma mereka udah dapet sekian banyak Tapi di hari berikutnya langsung ilang lagi Jadi kayak Akhirnya trendnya menuju ke 0 Dari grafik ini Nah yang garis satunya Ini merupakan pemain yang fokus sama keputusannya dia Dia nggak fokus sama tujuannya itu Angka dapet berapa Tapi dia fokus sama Oke hari ini saya punya strategi Begini-begini-begini Saya akan riset seperti ini Dan saya akan masuk di posisi seperti ini Dan kalau misalkan ada hal-hal yang bener-bener Di luar dugaan atau salah langkah Saya nggak bakal ngambil keputusan Yang bener-bener FOMO gitu kan Atau bener-bener Apa istilahnya Kena FUD terus langsung panik Jadi berpikiran dingin Nah itu tipe orang yang mungkin awal-awalnya oke lah Karena investasi di fundamental itu kan Kadang belum bener-bener membuahkan hasil Dalam waktu singkat Yang lain trading micin gitu kan Yang bener-bener kecil langsung Pada dapet cuan Misalkan ada yang kemarin 100 ribu Langsung jadi 100 juta gitu kan Terus kalau misalkan kita ngomongin orang-orang Yang ngeliat valuasi tertentu Fundamental riset Baca yang bener-bener ya bisa dibilang Kayak kutu bukunya gitu kan Ngeliat dari data-datanya Yaudah kayak keuntungannya bener-bener dikit Atau malah kadang bisa gak ada Makanya kita ngeliat garis disini lebih rendah Daripada keuntungan-keuntungan yang kalau trading Atau taruhan atau gambling gitu kan Tapi terus seiring waktu Trendnya itu semakin ke atas Up karena konsisten dia Dan keputusan yang bener-bener dingin Membuat dia bener-bener tahu dari awal Ada potensi apa Kedepannya bisa bullish atau gimana Dia udah siap Dan dia keputusannya itu bener-bener kalem Profesional gak ada sama sekali kepanikan Jadi kami membagikan grafik ini aja Cuman biar tahu Alasannya kenapa itu penting banget Untuk riset dan melakukan Sesuatu sesuai Informasi dan data Jangan cuman kayak terburu-buru Atau panik Karena itu biasanya yang bikin kita Melakukan kesalahan Oke sekarang kita masuk yuk Ke twitternya RR Kemarin baru aja kita bagiin Bukan kemarin banget sih Di awal bulan Sebenarnya tanggal 6 Agustus Kita kasih di twitter kan Alat yang bisa kalian digunakan Untuk riset pribadi Ini kemarin ada yang kalian bagikan Dune Analytics Itu visual untuk berbagai metrik Terus ada token terminal Data keuangan crypto Ada DeFi lama Untuk analisis DeFi Ada Glassnode dan Nansen Yang buat analisis onchain Terus ada Etherscan Yang mana itu Statistik blockchain secara umum Jadi kemarin dipikir Mungkin ya waktu kami ngetweet ini Kami kayak ngasih Twitter yang perlu kalian follow Akunnya Biar kalian bisa dapetin Informasi-informasi penting Memang bener Akun-akun ini Mereka selalu memberikan Postingan yang Bermanfaat Yang informasinya itu Membantu kita Dalam mengambil keputusan investasi Tapi Itu gak se-efektif Kalau kita melakukan Preset mandiri Mereka membagikan hal yang Mereka pantau Tapi kita kan kadang Pantaunya yang beda-beda Kita kadang pengen tahu Soal coin A Coin B Coin C Dan kita pengen tahu Gimana caranya Biar sebelum orang lain tahu Kita bisa masuk duluan Nah kita masuk satu persatu yuk Sebenarnya gak urut sih Dari yang sini Saya akan berikan dari yang Paling dasar dulu aja Kalau misalkan yang paling dasar Itu kan Itherscan Semua orang udah tahu Itherscan itu apa Itu Explorer Blockchain Untuk Ethereum Jadi kalau misalkan Kayak di BNB Itu kan ada BSC Scan Dan kawan-kawannya Di Polygon ada Polygon Scan Jadi Explorer Blockchain itu apa sih Explorer Blockchain itu adalah Situs web Yang bisa melacak Semua aktivitas Di dalam Blockchain Entah itu Harga asetnya sendiri Entah itu Transaksinya Jumlahnya Entah itu Biaya gas Yang dipakai untuk transaksi Entah itu Difficulty nya Seberapa sulit Untuk Mining block Terus kayak market cap Dan ya Transaksi terakhir Dan block terakhir Semua data-data itu Ada disini Nah ada banyak hal Yang bisa kalian lakukan Kalau misalkan Kalian mau Cari informasi soal token Dan kalian udah punya kontrak Kalian bisa paste disini Kalian bisa kopas aja Kontraknya Pindahin kesini Atau kalian mau nyari alamat Apa Alamat pengguna Misalkan kayak Alamatnya Vitalik Terus kalian ketik disini Vitalik.it Itu juga bisa Nanti muncul semua Aset yang dia punya Dan lain-lain Jadi ini merupakan Yang bener-bener basic Dan lengkap banget Tapi saya ketujukan Dua hal yang bener-bener menarik Yang bisa kalian pakai sendiri Yang pertama itu Adalah Ini Kalau misalkan Kita melakukan transaksi Di Ethereum Kan bener-bener mahal Nah ini kita ada yang namanya Gas tracker Di bagian more explore Kita masuk ke Ethereum gas tracker Ini adalah pelacak Biaya gas Ethereum Jadi ketahuan Yang misalkan Biaya gasnya rendah berapa Rata-rata berapa Tingginya berapa Dan kalau misalkan Kita mau cari Gas yang bener-bener cocok Untuk kita Kadang-kadang kita Nggak mau bayar gas terlalu mahal Tapi Pengen juga Nggak terlalu rendah Karena kalau terlalu rendah Nanti transaksi kita Nggak diprioritaskan Sama miners Jadi kita bisa Lihat langsung dari sini Dari yang tadi Masuk gas tracker Scroll ke bawah dikit Di bagian historical gas Oracle prices Di sini Ada history data gasnya Secara Selama 7 hari terakhir Jadi selama Semingguan terakhir Rendahnya dimana Kayak di sini nih Ini ada 2 gue Ada minimumnya Tapi averagenya tetap Di angka 10-12an Nah kalau misalkan Kalian udah lihat Kalian kan jadi tau Misalkan kalian bayar Sampai 50-60-100 Itu berarti Bener-bener yang maksimum Yang bener-bener tinggi Rata-ratanya Ternyata nggak setip Sebesar itu Disinipun kelihatan 17 kue Untuk saat ini Jadi itu satu hal Yang bisa kalian perhatikan Kalau mau reset Tentang kayak Node tracker Juga bisa Node itu kan Yang menjalankan Operasi blockchain Siapa aja Dan ada di geografi Dimana aja Itu lengkap Dan banyak lagi DeFi itu bisa Untuk transaksi DEX Untuk pelaca NFT pun Punya mereka di Etherscan Tapi kita nggak bisa Melihat satu persatu Karena ini bener-bener lengkap Jadi bisa jadi videonya sendiri Kalau misalkan kalian mau Bisa request Kalian bisa komen di bawah Tapi yang satu lagi Mau saya tunjukin itu adalah ERC20 Top token Nah yang di sini Itu kelihatan Semua token-token ERC20 Yang dibangun Di atas Ethereum Kalau misalkan Kalian mau lihat Kadang kan kita harus Kayak ke coin gecko Dan lain-lain Itu juga bisa Dan itu memang mudah Nanti kita juga Bakal ngobrol soal coin gecko Tapi di sini pun mereka punya Yang langsung Secara di dalam blockchainnya Datanya seperti apa Volumenya ada berapa Market cap Terus onchainnya Secara market capnya Dan kita bisa melihat Jumlah pemegang aset itu Misalkan kayak si Tether USDT Ini kelihatan Ada 4 jutaan orang Yang pegang aset itu Terus ketahuan disini ada USD coin BNB Gitu kan Siba Inu Bahkan STI Daipoknya semua yang ERC20 ada disini Ketahuan banget Gitu kan Berapa banyak orang yang Pegang asetnya Ramai apa enggak Market capnya Cocok sama enggak Sama yang ada di onchain Dengan yang ada di Circulating market cap Ini kan Ngikutin Gitu kan Beberapa harga per tokennya Yang mana data per tokennya Kadang pakai API Ini Pakai API dari exchange Dari coingeco Atau yang semacamnya Jadi itu salah Salah satu Bukan salah satu Salah dua sih Yang saya kasih tau Ada pelaca guess Ada token tracker Dan ya fitur umum Untuk mencari alamat Transaksi Block token Dan semacamnya Disini langsung Kurang lebih itu sih guys Kalau ada pertanyaan lebih lanjut Soal Etherscan Bisa kalian komen di bawah Lanjut yuk Untuk yang berikutnya Ini adalah token terminal Token terminal ini Yang merupakan Hal menarik Kalau misalkan Kalian datang dari Pasar keuangan tradisional Kayak anggap aja Misalkan saham Kan kita ngeliat Dari saham tuh Ada banyak perusahaan Yang punya model bisnis kan Dan kita lihat Model bisnisnya sehat apa enggak Dari berapa banyak Revenue yang masuk Dan berapa yang itu bersih Merupakan profit Merupakan duit Untuk pertumbuhan Untuk marketing Atau misalkan Ada yang kayak Valuasinya tinggi banget Padahal revenue nya gak ada Jadi kayak mereka Bakar duit Atau semacamnya Jadi mungkin banyak Hal yang Kalau misalkan Kalian lihat dari Pasar keuangan tradisional Atau saham Kalian kayak nyari di crypto Kok gak ada Di token terminal itu ada Ada banyak metrik Tentang total revenue Ada protokol revenue Ada rasio PS sama PE Price ke sales Sama price ke earning Terus ada total value lock Yang mana Ya sebenarnya gak begitu Terlalu signifikan sih Kalau itu Dan masing-masing sektornya Dari market exchange nya Landing Blockchain DeFi Atau mau dilihat Per masing-masing proyeknya Juga ada nama-namanya Disini Lengkap Nah kalau misalkan Mau Ini merupakan visual Yang menarik dan bagus Misalkan kayak Mau lihat protokol revenue Mana nih protokol Blockchain gitu kan Yang bener-bener Mendapatkan revenue Jadi mereka Bukan cuman Spekulasi doang Isinya Orang beli Terus harganya tinggi Market cap nya tinggi Valuasinya tinggi Tapi ternyata Dia pun gak menarik revenue Jadi kayak terus Dia dapet duit Dari mana dong Untuk bisa kasih insentif Ke pengguna Atau untuk bisa Menjalankan proyeknya Dengan sehat Nah disini kelihatan banget Revenue yang paling utama Memang ethereum Yang menerima banyak sekali Revenue gitu kan Dalam ini 180 hari terakhir Kalian bisa geubah Misalkan quarter terakhir Atau kayak bulan lalu Atau minggu lalu Ini sesuai dengan Waktu interval Yang kalian butuhkan Satu persatu kalian bisa lihat Kayak open sih Di YDX Dan kalau misalkan kalian Masa terlalu kecil Bisa kalian expand Ini kelihatan banget Mana yang bener-bener menarik Revenue Mana yang bener-bener Lebih sehat modal bisnisnya Karena valuasinya itu Diimbangi sama Duit yang masuk juga Ke protokol Ada banyak Ada banyak fitur Kalau mau ke bawah Ada tabel data Kalau mau di bagian sini Ada weekly moversnya Terus kalau misalkan Kalian ke kanan pun Kelihatan semua nih Metrik-metrik revenue Mau dilihat Misalkan ada total revenue Gimana Dan kita bisa ubah juga Dalam bentuk kayak kumulatif Yang mana jadi ketahuan Ke atasnya gitu kan Persentase satu sama lain Dan apakah naiknya itu Lebih kelihatan Nah kayak gini Modelnya jadi bukan Cuman batang Diagram doang Terus ada yang ketiga Price to sell ratio Sama rasionya Price to earning Ini semua juga Berkaitan sama revenue Yang mana kalau misalkan Kita mau lihat Rasio keduanya ini Rasio yang semakin kecil Semakin bagus Karena itu menandakan Dia cenderung lebih Undervalued Karena valuasinya Tidak sebegitu parah Daripada duit yang masuk Atau likuiditas dana Yang berputar disana Jadi kayak kalau misalkan Kita ngeliat dari kiri Ke kanan Yang semakin ke kanan ini Yang semakin kita bisa tahu Itu relatif ya Undervalued Tapi semua pun kembali Ke proyek masing-masing Dan memang kalau misalkan Ini kan data yang benar-benar Perlu Mengimbangi Semua informasi fundamental Yang udah kalian riset Jadi kalau misalkan Mau ngomongin fundamental pun Kalian bisa nonton di Basic playlist yang kami bikin Dasar-dasar crypto Jadi ini cuma untuk mengimbangi Menambah data Metrik Biar kalian tahu Apakah protokol yang kalian Lihat Yang kalian sukain Yang kalian penasaran Pengen masuk Beli apa enggak Itu bisa tahu Undervalued atau enggak Atau lihat dari sini Lebih mudah langsung Misalkan market capnya berapa Fully dilutednya berapa Kalau jaraknya jauh Berarti ada Takutnya nanti ada banyak banget Supply yang baru akan masuk Yang akan menekan harga tentunya Kalau dalam jangka waktu Yang signifikan Jadi kalau misalkan Antara market cap Dan fully dilutednya Lebih kecil Lebih sedikit Lebih deket Kayak misalkan nih BNB bagus ini Antara 48 sama 49 Gak begitu jauh gitu kan Nah itu relatif lebih bagus Terus sama Ngelihat PSP Ratio nya Yang semakin kecil Juga yang semakin bagus Gitu kan Tapi semua point itu Tergantung sama masing-masing Metrik Karena punya Pertimbangannya masing-masing Jadi kalau misalkan Next time kalian mau Belajar lebih lanjut Mungkin kalian bisa Comment di bawah juga Untuk ngobrolin lebih Lebih luasnya Tentang token terminal Oke berikutnya itu Glassnode Di Glassnode ini ada studio Untuk analisis onchain Dan banyak banget Yang sebenarnya ya Bagus Tapi Itu kalian bener-bener Harus subscribe Dan itu bukan subscribe Yang murah gitu loh Untuk Glassnode Ini sampai jutaan Untuk kalian bisa subscribe Untuk bisa dapat data-datanya Jadi Itulah kenapa Kami menawarkan Untuk kayak membership RR Karena banyak banget Analisis onchain Yang kami berikan ke kalian Dengan harga yang Bener-bener Sampai puluhan kali lepas Lebih murah Di Republik Rupiah Dan langsung Dalam bahasa ibu Kita juga di Indonesia Nah kalau misalkan disini Ada tetap yang gratis-gratis Yang bisa kalian lihat Cuman biasanya Datanya itu Nggak up to date Misalkan data terkininya Itu beberapa hari yang lalu Bukan kayak hari ini banget Atau detik ini banget Nah ini bisa ngeliat Kayak jumlah Alamat di Bitcoin Yang aktif Ada aset derivatif Entity Exchange Dan semuanya itu Ada lengkap Disini untuk Di Glassnode Tapi kalau misalkan Ya kalian bener-bener Nggak Ya kalau kami pun Sendiri merasa Itu bener-bener mahal Kecuali memang kita Profesional Atau kita punya Sebuah Ya apa Platform atau komunitas Yang memang Khusus Full time untuk itu Seperti Republik Rupiah Memang Sulit untuk bisa Mengakses semua data Kayak disini Ada beberapa dashboard Gitu kan Untuk melacak Miners yang mana aja Yang kena tekanan stress Yang mana aja Yang nggak dapat penghasilan cukup Itu semua kebaca disini Biaya produksinya gimana Terus Hash ribbon inversionnya Nah disini kalian bisa ngeliat nih Harus login atau sign up Untuk melihat metrik Dan yang sebenarnya tier 2 ini Meskipun nanti kalian login atau sign up pun Nggak bisa lihat Karena ada advance plannya Yang harus kalian subscribe Untuk melihat datanya Jadi memang Kalau untuk Glassnode Lebih baik sih menurut saran kami Antara gabung Jadi member RR Karena kami membagikan Analisis on chain Langsung dari Glassnode juga Atau kalian subscribe Ke Glassnode Insights Yang disini mereka bagikan Tapi cuma tiap minggu Jadi kadang kayak Kita baca hari ini Tentang yang minggu lalu Yang mana udah lewat Dan kalau mau melihat ke depan Kayak jadi kurang relevan Gitu kan Nah ini gratis sih Tapi mereka bagiin newsletter Nanti dikirimin ke email kalian Setiap minggu Isinya ada apa aja Secara on chain tuh Blockchain lagi kayak gimana Keadaannya Apakah Wells lagi akumulasi Yang kayak gitu-gitu Nanti ketahuan juga Nah tapi kalau misalkan Di member RR Kita update-nya biasanya Seminggu sampai beberapa kali Per hari itu yang bener-bener relevan Oke kalau misalkan lanjut Kita ada DUN DUN Analytics DUN Analytics ini yang sebenarnya Satu platform yang gak selama Kayak ether scan token terminal Dan lain-lain Tapi mereka bener-bener Bermanfaat Dan luar biasa penting Jadi disini Itu serba ada Kayak toko serba adanya Kalian mau lihat visual Track Pelacak Apapun yang kalian butuhin Dan kalian mau Kalau misalkan orang udah bikin Kalian bisa tinggal lihat Kalau belum pun Kalian bisa bikin sendiri Jadi disini Kalau misalkan nanti kalian sign in Kalian bisa pencet new query Untuk bikin query baru Query baru itu artinya Menanyakan data Jadi DUN itu apa sih DUN itu platform Yang menghubungkan kita Dengan data-data Yang ada di blockchain Dan data-data Yang ada di exchange Dan API lain Yang terkait Jadi misalkan kan Kadang kita kayak gak ngerti Wah gimana nih caranya Bisa melihat Apakah wheels itu serok Akumulasi Apakah uang-uang yang cerdas Orang-orang yang duitnya banyak itu Pada keluar atau masuk exchange Gimana caranya Di DUN kalian bisa tinggal Tanya query-nya Terus langsung dihubungkan Dengan data tersebut Kalau mau lihat contoh-contohnya ya Ini yang kalau misalkan Di halaman utama Ini namanya dashboard Jadi kalau dashboard itu Dashboard yang bisa kalian bikin sendiri Dan orang lain bikin Kalian bisa lihat punya orang Kalian bisa bikin punya kalian sendiri Ini lengkap banget Dengan visual Misalkan kita mau lihat apa ya Kita mau lihat Open C lah Oke Open C kita tinggal pencet The dashboard-nya Nanti kelihatan semua visual Terkait Open C yang dibikin Sama si user Archane8 ini Nah kelihatan tuh Kayak volume bulanan Open C Oh ternyata menurun Volume bulanan Open C Dalam bentuk ETH Bukan dalam USD Oh ternyata menurun juga Terus kalau misalkan kita ngeliat Volume hariannya gimana Volume hariannya Dalam bentuk ETH Atau NFT yang terjual Oh kemarin udah puncaknya Lebih banyak NFT dijual Sekarang NFTnya Nggak begitu banyak dijual ya Atau biaya bulanan Atau hal-hal lain lah Ini semua kelihatan Ada yang di Polygon Ada yang di Solana Semua Open C di berbagai blockchain yang ada D3 itu muncul Jadi kalau misalkan Mau lihat masing-masing Sesuai dengan proyek kalian Di dunia tuh lengkap Kalau misalkan Apa The Merge Tracker Mau melacak nih The Merge udah seberapa jauh Eh seberapa deket Kelihatan juga Oh masih ada sisa 174 ribu block Kalau jumlah harinya 27 hari lagi Sekitar sebulanan Bener-bener exciting sih tuh Si The Merge Terus kalau misalkan Mau ngeliat dari hal Total difficulty nya Atau kayak TDD nya Yang kemarin kita ngomongin Di video sebelumnya Itu juga ada visualnya Kelihatan Oh ini semakin mendekati Atau gimana Ini kan semakin naik Gap nya semakin kecil Atau block difficulty nya Naik-naik Semakin sulit Semakin mudah Untuk mining block Itu semua kelihatan Oke kalau misalkan Kalian bosen dengan beberapa hal ini Kalian bisa cari yang kalian sukain Kalian suka NFT Kalian bisa cari NFT Kalian suka derivative staking Kayak STI Disini juga ada monitor Datanya Kalian suka dengan Blockchain lain lah Anggep aja mungkin kayak Oke bukan Phantom Atau Avalanche lah Boleh Atau kayak Solana Itu juga ada banyak Orang yang udah bikin Ada tentang NFT marketplace nya Avalanche Ada overview nya Yang lengkap Ada token supply Jadi bener-bener ini Lengkap banget Sama data Banyak yang Kalau misalkan kalian mau bingung pun Pertama kali untuk mulai Bisa cari dari yang trending dulu Cari yang difavoritin Sama orang-orang apa Atau cari dari yang paling terbaru Nah kebetulan di member era Juga kita sering banget Pake yang namanya Dune Analytics Dan kalau misalkan Kalian gabung jadi anggota Kemarin kami udah kasih tutorial Yang lebih lengkap Tentang gimana cara bikin dashboard Gimana cara bikin query Dan semacamnya Jadi disini kalian bener-bener bisa Terbantu dengan riset Dari data visual Dan kelengkapannya lah Semua blockchain Semua ekosistem Semua sektor Kalian bisa tanya Kalian bisa masuk Dan kalau ada yang udah bikin dashboard nya Tinggal pencet Tinggal buka Tinggal baca-baca aja Oke yang berikutnya itu DeFi lama DeFi lama ini disini Ya sebenarnya utamanya DeFi Karena namanya DeFi lama Tapi dia nambah-nambahin fitur Seiring waktu belakangan ini Nambah fitur untuk kayak Yields Yang mana kalau misalkan Kalian mau farming Untuk dapetin aset crypto yang lebih banyak Itu tempatnya Dimana aja yang menarik Yang kayak TVL nya Dari yang paling besar TVL nya Terus APY nya Dapet berapa Reward nya Dan lain-lain Confidence nya ini juga ketahuan Kalau misalkan diprediksi Apakah lebih yakin main disitu Atau rada ragu-ragu Mungkin kayak protokol yang kurang jelas Terus kalau misalkan mau lihat pun Oke ini aset-asetnya volatil nih Saya mau stablecoin aja Bisa pencet di sebelah sini Nah pencet disini itu Kolam yield nya Khusus untuk stablecoins Khusus untuk stablecoins Yang dimana kalian bisa taruh in APY nya berapa Dengan confidence Dan pertama Tapi kalau misalkan kalian mau lihat Untuk stablecoins Kayak khusus Bukan yang buat farming Tapi untuk ecosystem Stablecoin aja secara luasnya Karena kemarin lihat kan USDC nyensor orang Terus Tera gagal USD nya Jadi kita lihat Yang paling besar Ternyata dimana Oh dominasinya Di USDT ini 44% Terus selain dia Ada apa aja sih USD coin BUSD DIFRAX Ini semua banyak Yang udah kami bahas Di member RR Masing-masing stablecoin ya Tentang fundamental mereka Gimana pertumbuhan mereka Jadi kalau misalkan Kalian mau lihat Angkanya ada disini Itu bisa membantu Dan kalau balik ke yang utamanya Di awal Di diva nya sendiri Kalian pun bisa ngeliat Dari berbagai blockchain berbeda Misalkan kalian pencet chains Ini keletauan Blockchain berbeda itu Secara value Siapa aja yang mendominasi Gitu kan Kayak misalkan Kalau kita ngeliat ya Dari segi smart contract disini Ada kayak ethereum Itu yang bener-bener Sampai 60% Gitu kan Hampir 60% Yang mendominasi Untuk TVL nya Di blockchain mereka Kemudian Kalau misalkan yang lainnya Kedua kayak Citron Terus Binance Smart Chain Ya BNB Chain sih sekarang namanya Polygon Avalanche Ketauan Urutannya Mana jumlah protokolnya Ada berapa banyak Perubahannya TVL Market Cap Dan rasio-rasio lain Kalau misalkan kalian berpikir Oke saya pengen pakai yield Saya pengen nyoba stablecoin baru Saya pengen nyoba ini Tapi gimana caranya Biar bisa Mungkin akan dapat Durian runtuh Kayak airdrop gitu kan Kalian bisa ngeliat Di bagian sini Airdrop Ini protokol yang belum punya token Dan ada kemungkinan Mereka bakal ngasih airdrop Kalau gitu Misalkan kalian mau coba Tentu aja dengan Dior sendiri ya Karena banyak yang belum tentu Ini aman Banyak yang mungkin bahaya Mau dapat airdrop Malah boncos Kan sayang juga Jadi kita bisa lihat Banyak banget disini lengkap Kalian bisa eksplor sendiri Untuk defile lama Lebih lanjutnya seperti apa Oke kita lanjut ke koin gecko Koin gecko ini udah semua orang tahu Koin gecko ini juga udah semua orang pakai Dan ya secara umum Mereka bagus dan simple Karena coin market cap Menurut saya pribadi Ya itu bener-bener rame banget Ada iklan dimana-mana Dan ada kayak gambarnya Warna-warni Kesana kesini Jadi kadang ribet Kalau koin gecko Bener-bener simple Hitam Ijo Udah Terus sisanya tinggal ngeliat aja Volume trading Market cap Dominasi Jumlah coin yang terdaftar Bener-bener gak ribet Dan yaudah kita ngeliat misalkan chartnya Lagi harganya turun Per hari Per 24 jam Per 7 harinya gimana Volumenya Cuman yang bagus ini Sekarang dia udah ada Fully diluted valuation Yang mana disingkat disini FDV Jadi kalau misalkan kita ngeliat dari market cap Kadang kita gak bisa ngeliat Supply yang akan datang Yang bikin harganya tertekan Itu terlihat dari FDV nya Misalkan kayak bitcoin gitu kan FDV nya itu Kalau misalkan semua 21 juta koinnya masuk gitu kan Itu nanti akan harganya berapa Artinya dari selisihnya itu 436 sampai 479 itu Selisihnya itu merupakan Selisih supply yang akan masuk Ke perdanaan pasar Yang mana Ini gak masalah untuk bitcoin Tapi kalau untuk altcoin Semicin yang lain Kadang itu kayak FDV nya bener-bener tinggi banget gitu kan Selisihnya jauh banget Dan kalau semakin jauh selisihnya Antara market cap dan FDV Artinya nanti semakin gaget Pasarnya Karena supply nya yang akan datang Masuk banyak Dan itu bisa dibilang Relatif perlu berhati-hati Itu yang bisa kita perhatikan Terus kalau misalkan Mau masuk ke masing-masing Kategori juga ada banyak Sekarang Bisa lihat dari high volume Exchange NFT Produk Ini semua lengkap New Cryptocurrency yang baru-baru Kategorinya juga Dari Apa kategori ekosistem Apa kosmos Polkadot Dan kalau misalkan Kalian mau masuk Sendiripun Misalkan ya Kalian masuk ke Ethereum lah Oke Kita masuk ke Ethereum Itu nanti Di bagian dalamnya Udah ada fitur baru Di coin gecko Yang mungkin kalian udah tau Atau mungkin belum tau Di dalamnya ada fitur Tokenomics Ya kalau misalkan Kalian ke bawah Disini ada tokenomics Ada tulisannya kan New Nah tokenomics disini Menunjukkan informasi dasar Jadi kayak di mesari Kan ada di mesari Tokenomics Nah ini informasi dasar Tentang ekonomi Dari sebuah token tersebut Alokasi untuk siapannya Jadi intinya Ini informasi-informasi Tentang tokenomics Itu juga ada Tapi Coin gecko belum Mendukung semuanya Untuk tokenomics Baru ada 100 aset Kalau gak salah Yang paling utama Yang paling top Kemungkinan besar Karena banyak yang lainnya Datanya juga Perlu digather Perlu dikumpulkan Dan jumlah coinnya Coin gecko itu Udah ada hampir 13 ribu Jadi mereka belum siap Untuk fitur baru Tokenomics Kesemuanya Tapi kurang lebih itu Dan sekarang Setidaknya kalian jadi tau Jadi kalau kapan lagi Kalian nanti masuk ke coin gecko Udah tambah banyak fitur Kalian bisa langsung Lihat website mereka disini Explorer blockchainnya Dompet dan segala macamnya Disitu Oke untuk yang terakhir Sebenarnya ini Kamu gak bisa nunjukin dashboardnya Karena yang ini pun Bahkan jauh lebih mahal Daripada Glassnode Ini sampai kayak 15-20an juta Kalau gak salah Per bulan untuk subscribe Dan itu pun Bukan hal yang kayak Bener-bener pasif gitu loh Kalian udah subscribe Keluar duit segitu banyaknya Tapi tetap harus secara aktif Melakukan analisis Dan lain-lain Jadi Bener-bener Aksesnya ya Ini untuk yang profesional sih Atau kayak entitas Yang besar Tapi intinya disini Kalian ada banyak informasi Menarik untuk Nansen Ya kalau misalkan Ada yang punya duit Ya gak masalah Misalkan ada dari audience Yang memang kalian Apa teman-teman disini Sultan atau gimana Dan pengen Bingung duitnya Mau dikemanain Yaudah boleh lah Kalau disini masuk Ada banyak sinyal yang menarik Karena kayak smart money Uang-uang orang yang banyak Itu pada ngapain Apakah beli Serok dan segala macamnya Jadi ini yang terakhir Untuk Nansen Tapi ada banyak lagi Yang sebenarnya gak sempat kami bagikan Untuk menutup video hari ini guys Kalau misalkan kalian Belum punya waktu Dan belum punya duit Untuk bisa melakukan Semua hal ini Dan butuh waktu memang Untuk membiasakan diri Melakukan riset Dan analisis Dari masing-masing data Kalian bisa gabung Jadi anggota RR Karena Seperti yang saya bilangin Di awal tadi Kami membagikan Banyak sekali informasi Riset coin token Lengkap Hampir udah Bukan hampir Udah lebih dari 100 coin Yang kami bagikan disini Gitu kan Nama-nama coinnya Masing-masingnya Fundamental Segala macam Disini ada yang kami bagikan Itu sampai dari A sampai Z Gitu kan Terus ada update portfolio Yang kami pegang apa Ad drop ICO Pojok NFT Terus yang paling penting adalah Dari komentar pasar Di komentar pasar Kami bagikan Analisis on chain Dan analisis harga Dan kayak hal-hal yang tadi Kami bagikan Di beberapa metrik-metrik Dan data itu Kami bagikan disini Terus kayak Kalian bisa melihat sendiri Tanpa harus Melakukan Menghabiskan waktu Menghabiskan duit yang banyak Kami bagikan Update supply-nya seperti apa Wheels lagi gimana Komentar gitu kan Exit liquidity Rangkuman pasar Likuditasnya kayak gimana Dari pasar Apakah ada aktivitas Di blockchain Semua ini bener-bener lengkap Yang kami bagikan Aktif setiap minggu Dan kalian bisa ngobrol juga Dengan kami di discord Jadi kalau misalkan kalian tertarik Kalian bisa langsung ke deskripsi Di bawah video kami Itu nanti kalian masuk ke RepublikRupiah.com Terus ada bagian yang Dimana kalian bisa lihat Fitur-fiturnya apa aja Dan biaya pendaftarannya Berapa juga Terima kasih guys Untuk yang sudah nonton Sampai akhir Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Yang mau riset Yang mau mempelajari Alat-alat riset terbaik Untuk bisa Mendapatkan peluang Cuan yang bagus juga Sebagai investor Sampai jumpa kalian semua lagi Di video yang berikutnya guys Cheers Halo semuanya Jika kalian baru saja memulai Perjalanan kripto kalian Atau jika kalian sudah berpengalaman Dan ingin menyelam lebih lanjut Kami memiliki semua bantuan Dan informasi yang kalian butuhkan Jika kalian bergabung menjadi Anggota komunitas Republik Rupiah Di website RepublikRupiah.com Kami juga memiliki berbagai artikel berita Seputar dunia kripto Artikel blog gratis Dan link video Youtube kami Yang dapat kalian cari Dan akses secara gratis Kami juga memiliki Merchandas RR Seperti yang saya sedang pakai ini Yang dapat kalian beli Langsung dari website kami Dan tentu saja Semua video yang kalian tonton hari ini Bukan merupakan nasihat keuangan Semua konten yang kami buat Hanya ditujukan sebagai hiburan Maupun edukasi semata Jika kalian mencari nasihat keuangan Kalian bisa menghubungi Penasihat keuangan terdekat kalian Atau penasihat keuangan lainnya Sampai jumpa di video berikutnya